Calon Gubernur Banten nomor urut 2 Andra Soning mengunjungi Markas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIP DPD Provinsi Banten di kawasan Cipondo, Kota Tangerang pada Jumat 27 September 2024. Dalam kunjungan tersebut juga dihadiri oleh seluruh pengurus GRIP Jaya tingkat kabupaten dan kota se-provinsi Banten. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekanur Mahadi, wartawan Tribun Tangerang. Rekanur Mahadi silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik Yusina dan Tribuner, Calon Gubernur Banten nomor urut 2 Andra Soning mengunjungi Markas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP DPD Provinsi Banten di kawasan Cipondo, Kota Tangerang pada Jumat kemarin. Dalam kunjungan tersebut juga dihadiri oleh seluruh pengurus GRIP Jaya tingkat kabupaten dan kota se-provinsi Banten. Kunjungan Andra Soning juga tampak disambut baik oleh para pengurus GRIP Jaya. Andra Soning mengaku bersyukur mendapatkan dukungan dari GRIP Jaya. Menurutnya, sebelum kunjungan saat ini, dia kerap berkomunikasi dengan Ketua UMU GRIP Jaya Herkoles Rosario Marshall. Tak hanya bersilaturahmi, kunjungan Andra Soning ke Markas GRIP Jaya Provinsi Banten juga untuk membahas soal rencana melakukan kegiatan bersama, guna meyakinkan masyarakat Banten memilih pasangan calon nomor urut dua, Andra Soni Dimiyati. Selain itu, Andra Soni ingin menyemakan persepsi terkait pemerataan pembangunan, kesehatan, hingga lapangan pekerjaan sebagai visi dan misi utama Andra Soni Dimiyati. Nah, di samping itu, Ketua DPD GRIP Jaya Provinsi Banten, Joko Purnama, menunturkan pertemuan hari ini dengan Andra Soni atas izin dari Ketua UMU Herkules Rosario Marshall. Joko menambahkan pertemuan tersebut akan berlangsung, akan berlanjut dengan dihadiri langsung oleh Herkules pada hari Rabu mendatang. Demikian, Yusina dan Tribuners, kembali ke studio. Terima kasih, Rekan Nur Mahadi, wartawan Tribun Tanggarang atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi berita ini, kami tampilkan pembancara wartawan kami bersama Andra Soni, calon Gubernur Banten. Ya, Alhamdulillah hari ini, sebenarnya kami dengan diri-dirinya sebenarnya bagian bersebuah besar ya. Dan memang, waktunya baru hari ini kami berjodoh untuk bisa bertemu dengan Ketua kami selalu berfotong pemenukan. Dan saya adalah, Pak 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 Dirk menghubungkan kami hari ini dan insya Allah akan mengajakkan dengan Ketua UMU, kepada Ketua UMU. Dan Alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan hubungan dari kawang-kawang Lid Jaya Provinsi Banten. Dan insya Allah kami sedang berbicara bagaimana membuat Ketua Umur Beja Dan, dan perangka meyakinkan masyarakat untuk memilih pasangan umur tua antara kesihatan.